Bupati Bogor Adeyassin mengatakan proses sertifikasi aset tersebut dilakukan pihaknya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari. Ia juga mengatakan walaupun sudah menyelesaikan 700 sertifikasi aset, akan tetapi jumlah tersebut dinilai masih jauh dari target, karena pada periodenya menargetkan 3.000 aset pemerintah yang meski tersertifikasi. Untuk tahun 2021 ini, Pemka Bogor bersama ATR BPN Kabupaten Bogor menargetkan 500 sertifikat aset pemerintah. Sementara itu, Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Bogor, Sepio Acanto, mengatakan secara umum ada beberapa kendala yang dialaminya dalam melakukan sertifikasi terhadap aset-aset pemerintah. Dirinya mengaku optimis bisa melakukan sertifikasi terhadap 500 aset-aset pemerintah di tahun ini. Ia juga yakin 3.000 sertifikasi aset pemerintah bisa selesai di era kepemimpinan Ade Yasin Iwan Setiawan.